hai hai oke teman kali ini saya akan bermain Nymian Legends Vangels ya ya Vangels apalah itulah bacaannya Vangels Oke disini kita langsung main aja dan ini kayaknya game baru ya ada dua sebenarnya Nymian Legends dan ini kayaknya yang baru untuk di Android ya kalau di iPhone kayaknya sudah lama ya tetapi kalau di Android kayaknya masih baru soalnya masih beta ya tulisannya di judulnya Oke ini ada three there are three pilar Oke untuk twin yang pertama ini fortune virus to silver bank oke yang kedua force General Ot Osteen Osteen ia itulah high military commander ya yang ketiga adalah faith Emperor Aira Iya itulah baca sendiri ya susah banget namanya deh hasilnya Oke episode of three pilar meet in fan-fan gus banjol kekit berarti semuanya berkumpul disini ya dan India gamenya kalau menurut saya sih grafiknya lumayan ya tapi kayak ada garis-garisnya gitu keren sih kalau wordnya ya Oke ini kita berarti kita pakai yang karakter yang pertama ini kayaknya ya kita pakai karakter yang pertama yang dari di silver bench kalau gak salah kita cek dulu settingnya ini quality kita coba-coba dulu ya oke di sini show FPS dan FPS nya di 27 cuy wajah ya ini sambil nge-record soalnya ya di sini kita setting-setting aja gimana enaknya ya lumayan terlalu geris-geris ya di sini kita setting-setting aja gimana enaknya ya lumayan terlalu geris-geris ya kita naikin kayaknya bisa masih lagi satu 14-15 ya lumayan lah ya karena HP kentang coy kalian bisa baca itu ya Xiaomi Redmi 5 ini ya oke lumayan karena bukan game FPS juga jadi ya FPS nya cuman 15 sudah lumayan ya ini ceritanya my family always bisa lihat oke kita ngikutin ini ya bakalan diantar dan kita dikawal coy wajah berarti kita ini orang penting mungkin ya karena tadi triplers yang kumpul di sini dan kita salah satunya ini ya oke ikutin dia aja ini terus tinggal oke oke kita diserang coy waduh dan kita gak punya senjata apa-apa ini ya cuman ngilihatin doang ini nonton yang lain ini waduh memang ini kenapa ngejar ke saya semua ya oke penang iya penang sih memang ya mungkin kalor pasal udah jaga kalor ya habis di sini game nya kita gak punya senjata keempat fortune more reason to open our border list penang kita jalan lagi ikuti dia misalnya dinosaur sorcerer dapat travel just follow the road to venue loh kita juga sendiri dah ini Oke Buzet Kontrolnya agak gitu enak ya Mungkin karena belum terbiasa jadi agak licin gitu ya Kontrolnya Dan ini jalannya lumayan jauh ya kayaknya Buzet Langsung berenang ya Baru sampai langsung berenang ya Waduh Oke Ini lumayan jauh jalannya kayaknya Tapi serunya disini sih Jadi kita bisa ngexplore ya Oke ini bisa diperjauh Kita bisa ngelihat lebih besar Tapi gak enak ya Lebih enakan di kecil lagi ya Kayak awal Karakter kita jadi gak kelihatan Nah Oke kita jalan lagi Rumah di atas ini apa ya Bukan ya Jauh masih ya Kayaknya saya bakal percepatin aja ya Karena ajarannya lumayan jauh Oke Oke Udah sampai kayaknya ya Wadaw Ada robotnya nih Welcome to Vangels Ambasador I am sentry Oke robotnya ini apa ya You are now under my protection Oke Berarti ini yang robotnya ini yang ngejaga tempatnya ya Mas sadu Kit Terima kasih Nah Ya bener ya Dia yang ngelindungin Banja Jan Baug In sekarang kita ngikutin robotnya ini coy waduh masih belum dikasih senjata ya tadi sebelum main game ini sih saya udah nyoba yang bukan yang ini tapi modenya yang mode kayak mode kreatif gitu jadi semua senjatanya kebuka tuh keren keren sih senjatanya tapi disini kita masih belum dikasih dari senjata mungkin nanti ya harus ada kayak training trainingnya gitu mungkin Oke ini tempatnya van nilis film Granholm thousand of pilgrims fp stroke heal oke asli dah bahasa Inggris rajin banget coy fire healnya for sleep Oke apinya enggak pernah tidur ya emang api bisa tidur kebeti ini apinya maksudnya mungkin enggak pernah padam gitu mungkin ya atau enggak tahu lah ya kita ngikutin lagi si robot ini bit with gravestone ada dan diamond wd tempatnya dibuat kayak sebatu apa gitu katanya ya yang lebih kuat daripada diamond atau berlian di bit home Oke masih jalan-jalan lagi saya kira sudah berhenti ya masih jalan lagi woi astaga baru mulai sudah jatuh itu itu tangga ya kenapa enggak dikasih pegangan gitu ya biar enggak jatuh asli bahaya banget itu sih kalau ada anak kecil bahaya tuh untung kita punya kekuatan super ya jatuh dari ketinggiannya nggak apa-apa santai aja kita balik lagi ke atas karena robotnya nggak mau jalan deh kalau kita sudah ada di sini ya kita kita sudah terlalu depan dia nggak mau jalan padahal saya yakin tujuannya ke bawah juga nih ya Nah itu ya baru jalan asli oke seluruh ke sana saya oh saya seluruh ke orang ini Sofika Fat Force Fortunes Oh Fat Force Fortunes story record here including oke 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 langsung aja jalan ya masih belum ada gelut-gelutnya dari tadi ya baru pertama doang itu juga kita cuma nonton ya ayo ayo jalan coy bahaya ini ya ngeri jatuh lagi saja masli kemana deh oke ke belakangnya wuh sedalam banget nih tempatnya dari tadi turun-turun terus ini new indonesia New indonesia nice and feeling good sleep Oke ini kenapa pakai topengnya dan ya manusia ya tapi cuma pakai topeng Kenapa dia pakai topeng Oke kita jalan sejauh itu cuma buat tidur coy wadah dari tadi naik turun cuma suruh tidur Oke ini sudah esok harinya kayaknya ya karena kelihatannya masih pagi kayaknya sih soalnya mataharinya masih di bawah itu ya itu matahari bukannya Iya matahari kayaknya Oke ini kita bangun coy udah siang cuy di bangunnya langsung loncet ya wadah wadah sangat wadah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata baru bangun tidur langsung lompat coy Oke ini kita naik lagi ikuti robot ya ini Oke Fat Force Oke ada yang mau bicara sama kita katanya ya room oke di situ ada yang mau bicara sama kita Myra Sufika you have met Sufika the bed I will do my best oke jadi kita disini itu ibu kita apa ya soalnya dia panggil mother bener-bener bosan kayaknya bener-bener ibu kita ya thank you lah oke mananya kemana ya Oh itu di atas ya kita naik lagi ini dari tadi udah berapa menit ini videonya ya naik turun bangunan di atas tiga oke apa ini kesalahnya Oh suruh ngebaca berarti ya kita ya kita baca dulu kalian suruh ngebaca kita baca the largest collection of wealth in diviscus for more than 12 generation Oke artinya tuh saya juga gak gitu paham ya sebenernya barusan apa artinya pokoknya ini adalah si asalnya ini si karakter kita ini adalah kayak yang berpengaruh lah gitu ya selama 12 generasi silver bank gold coin oke ini ya tempat kita dari silver bank kemana ini oke kita balik lagi lah balik lagi wadaw ini jalannya kenapa begini jalannya lucu deh kalau kejauhan langsung lari ya tapi kalau geser dikit doang itu cuma jalannya jadi dimana titiknya ya oh jauh kayaknya di luar apa ya iya di luar deh titiknya ada di luar ya ini dia jalannya waduh bisa gitu aja asli udah kita langsung lari aja lah ya jalannya lucu banget asli oke kita langsung lompat aja ini kayaknya parkur coi ini perwakilan dari suatu tempat yang sangat berpengaruh aja gak lewat tangga yang langsung lompat-lompat waduh dan kayaknya kita cuma muter-muter disini doang ya untuk mungkin untuk ceritanya ini pertama ya jadi gak seru videonya ya cuma muter-muter di tempat ini naik turun bangunan jatuh parah dah ya ya ini ya siapa yang ngedesainnya kayaknya kenapa begini sih susah banget itu naiknya ya kayaknya bakalan saya skip aja langsung ke yang serunya aja ya karena ya cuma naik turun naik turun aja kayaknya ya asli dah oh ini apa ini woi oh oke kita mau latihan kayaknya ini ya mau mulai pegang senjata kah jadi kita ikutin naik jar kayaknya nih oke akhirnya kita bakalan gelut lagi disini ya dari tadi naik turun bangunan cuma muter-muter doang ya udah berapa menit ini video cuma naik turun bangunan akhirnya kita gelut lagi disini ya oke ini kalau ditekan lama ada skillnya kayak skill gitu ya kalau langsung ditekan dia mukul biasa jadi kita langsung bunuh aja ini biar cepet cuy lanjut ke misinya oke apa ini but you can hold oke baru diajarin ya kalau ditekan lama bagaimana bagian ngeluarin atik yang beda padahal sih ya udah ngelakuin dari tadi cuy emang ya kalau orang pro gitu ya belum dikasih tahu udah tahu dulu cuy iya iya tinggal dikit lagi jauh oke menang kita ini ya udah final skin ini yaitu twin sword profit blader stability knockback oke oke kita dikasih senjata baru ya twins blade ini ya wih keren sih twins blade pedangnya di double ya atas bawah twins blade pedang kembar gara-gara artinya pusing judul ngertinya oke ini musuhnya full lagi darahnya curang banget ya tadi padahal udah mau menang jub jadi full lagi darah kita nggak full ya bisa dikit ini udah lah kita yolo aja ini ya yolo yolo iya kalah cek asli barusan sudah sisa sedikit lu darah musuhnya ya full lagi buset widih keren anjir keren banget senjatanya ya oke apa ini kita ngikutin ini lagi ya oke kita ngikutin ini lagi kayaknya untuk jalan-jalannya gini saya bakal potong aja ya soalnya beklan lama ya kalau kalian ngikutin jalan-jalannya ini belum lagi kalau jatuh coi lagi jalan-jalan gini jatuh robotnya nggak jalan ya wadaw emang gak mau diduluin robotnya ya kalau saya jalan di depan dia dia bakalan berhenti coi gitu ya potong dulu videonya mungkin ya percepat aja aduh kena lama ya kalau nunggu-nunggu begini doang oke disini kita selalu ngeliat seremoni katanya ya oke kita lihat aja itu barusan ada kayak dua manusia gitu masuk ya tuh ngeliat seremoninya katanya ini duduk mulu udah ya kalau duduk gak keliatan coy yang di depan udah pendek duduk ya oke itu barusan gak tau kenapa ya kayak ada api-apinya gitu langsung barusan ya ya survivable for albino burn into Chris wadaw jadi mereka memang dibakar pesannya disana ya dimasukkan ke dalam buat dibakar ya oke untuk ngancurin tubuhnya supaya kita eh soul-nya atau arwahnya gitu ya tuh di teleportasi katanya gila anjir dan oke kita disuruh masuk kayaknya ya iya kita disuruh masuk sih iya 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 tuh udah dibakar kayak gitu yang nggak ada tersisa ya kecuali abu lah asli Oke Akhirnya kita dapet quest Buat keluar rumah ya Keluar dari bangunannya itu Akhirnya kita gak naik turun Di bangunannya itu lagi ya Oke Kita disuruh kesana Dan ini jauh banget kayaknya Itu ada laba-laba Baru-baruannya Naga atau laba-laba Itu dah Kita fokus aja ke misinya ya Gak usah kemana-mana Level masih kecil ini ya Cuma bunya pedang ini Oke Di depan Kita langsung masuk aja ke airnya Gak usah muter-muter Biar cepat coy Waduh Waduh Gigi gak ini game ya Di bawah air Ada pohon Gigi Di bawah air ada pohon Oke ini Oke Kita disuruh cari cincin katanya ya Dimana cincinnya Di danau ya Oke di danau Barusan kayaknya gak ada ya Kita akan lewat danau ya Gak ada cincin ini Tiba-tiba ada cincin katanya Jatuh ya Dan ini cincinnya Buis Bercahaya gitu cincinnya Ada kekuatannya nih Oke kita kasih Thank you Neptune Oke nama kita Neptune berarti ya Masih Tobi Sudah udah ya Oke kita diterangin ya Udah ya Cincinnya gitu aja Gak ada kekuatan apa gitu Kita jalan jauh-jauh kesini Cuma suruh ngambilin cincin ya Yang ada dalam air Cincin yang jatuh Kita disuruh ngambilin cincin Dari jauh-jauh sana Asli Misinya Kenapa gak ada keren-kerennya ya Gak ngebunuh naga gitu Bungu apa ya Suruh ngambil cincin Uh Astaga Oke mungkin segini dulu Video di saya Ini udah panjang banget ya Asli dah Eh Udah Setengah jam lebih nih coy Nge-recordnya saya Busudah Karena seru banget ya Gak kerasa gamenya Udah lama banget Oke Segini dulu video di saya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wih ada balonnya sih Oke oke lanjut ya Segini dulu video di saya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih